Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Arab Saudi di bawah kepemerintahan Muhammad bin Salman yang memiliki ambisi gila-gilaan dalam hal pembangunan salah satu mega proyek ambisius yang direncanakan adalah pembangunan kota yang dianggap angker saking angkernya Nabi Muhammad saja menjauhi kota tersebut lantas apa nama kota angker yang dijauhi Nabi Muhammad SAW dan mengapa Arab Saudi berani membangun kota tersebut dan berapa banyak biaya untuk pembangunan kota terlarang itu simak video ini sampai habis agar tidak sesat di Arab Saudi terdapat sebuah wilayah yang disebut Madain Soleh Madain Soleh terletak sekitar 450 km dari kota Madinah sedangkan dari kota Makkah jaraknya sekitar 900 km Madain Soleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr Al-Hijr artinya tempat berbatu ya lokasinya memang merupakan bukit yang berbatu sebutan Al-Hijr berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi hingga ketika seorang wisatawan dari Andalusia atau Spanyol nama Al-Hijr diganti menjadi Madain Soleh atau kota Soleh nama ini diambil dari Nabi Soleh A.S Madain Soleh dulunya dihuni oleh kaum Samud mereka hidup di antara zaman Nabi Nuh A.S hingga zaman Nabi Musa A.S atau sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Madain Soleh terdapat bukit-bukit hasil pahatan bukit-bukit hasil pahatan ini merupakan karya dari kaum Samud kaum Samud dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya mereka memahat gunung lalu dijadikan sebagai tempat tinggal kekuatan kaum Samud mendirikan istana yang dipahat dari bebatuan dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran Allah SWT berfirman kami dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalailah di muka bumi membuat kerusakan Quran Surah Al-A'raf ayat 74 di dalam kitab suci Al-Quran kaum Samud disebut sebagai contoh masyarakat yang mempunyai kekuatan Allah SWT telah mengutus Nabi Soleh A.S untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Samud Nabi Soleh A.S mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah SWT ajakan Nabi Soleh untuk menyembah Allah SWT dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka mengapa kamu tidak bertakwah sesungguhnya aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku Quran Surah Ashura ayat 142-144 akan tetapi kaum Samud keras kepala dan menolak ajakan Nabi Soleh A.S akibatnya turunlah azab dari Allah SWT berupa angin bencana gempa bumi dan petir yang dahsyat sikap sombong dan angku yang ditunjukkan oleh kaum Samud menyebabkan mereka ditimpa azab azab yang menimpa kaum Samud ini dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kemudian suara yang mengguntur menipa orang-orang Zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka ingatlah binasalah kaum Samud Quran Surah Hud ayat 67-68 ayat tersebut menjelaskan kaum Samud tersebut binasa setelah tertimpa azab namun tersisa bangunan pahatan yang hingga saat ini bisa kita saksikan di wilayah Madain Soleh di dalam sebuah perjalanan menuju wilayah tabu Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hijr atau Madain Soleh kala itu uing-puing rumah kaum Samud masih banyak tersisa Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya Ibnu Umar R.A menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hijr beliau bersabda janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Rasulullah SAW juga secara tegas melarang memasuki Madain Soleh kecuali sambil menangis jika kalian tidak bisa menangis jangan memasuki daerah mereka jangan sampai aset yang menimpa mereka juga menimpa kalian hadis riwayat Bukhari namun demikian pemerintah Arab Saudi saat ini malah mempromosikan Madain Soleh sebagai destinasi wisata selain sudah membangun infrastruktur berubah jalan yang mulus fasilitas di kawasan itu juga mulai dilengkapi misalnya membangun penginapan di sekitar lokasi Madain Soleh untuk para wisatawan dan mengapa Arab Saudi bersih keras membangun Madain Soleh untuk dijadikan lokasi wisata pemerintah Arab Saudi berencana membangun Madain Soleh untuk tujuan wisata padahal jelas-jelas itu wilayah terlarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis selain membangun Madain Soleh pemerintah juga membangun kota Al-Ula sebuah kota yang berdekatan dengan Madain Soleh jarak antar Madain Soleh dan Al-Ula hanya 22 km tak tanggung-tanggung biaya pembangunan untuk wilayah ini mengelan biaya yang cukup fantastis Arab Saudi dikabarkan mengeluarkan uang 915 miliar USD jika dirupiahkan sekitar 214 triliun rupiah pembangunan ini ditargetkan hingga tahun 2035 pada keperintahan Raja Salman juga telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar USD atau setara dengan 28 triliun rupiah dana tersebut sebagai pendanaan awal untuk mengembangkan kawasan Al-Ula Putra Mahkota Muhammad bin Salman menyebut proyek pembangunan Madain Soleh dan Al-Ula sebagai journey through time master plane proyek pembangunan itu bertujuan menciptakan 30 ribu lapangan pekerjaan serta menarik 2 juta pengunjung per tahunnya tujuan pembangunan dari wilayah tersebut adalah untuk memperluas populasi daerah menjadi 130 ribu jiwa maka diharapkan Madain Soleh dan Al-Ula menjadi destinasi wisata yang dapat menyumbang ekonomi kerajaan senilai 35 miliar USD atau setara dengan 458 triliun rupiah Kingdom Institute ia merupakan pusat global Al-Ula untuk penelitian arkeologi dan konservasi sudah melakukan penggalian di situs tersebut tim peneliti telah menemukan lebih dari seribu mustatil mustatil dalam bahasa Arab artinya persegi panjang yang merupakan bangunan kuno berdinding batu besar penemuan mustatil menguatkan keyakinan bahwa Al-Ula dan Madain Soleh punya potensi landscape untuk tujuan misata budaya yang menabjubkan hal inilah yang akan ditunjukkan kepada dunia bahwa Arab Saudi mempunyai museum yang hidup proyek itu juga untuk mematahkan anggapan bahwa pembangunan tidak selamanya mengorbankan alam CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula Amar Al-Madani mengatakan inilah yang membuat kami bersemangat untuk mengeluarkan kepada dunia model baru untuk pembangunan berkelanjutan yang menghormati budaya warisan dan penduduk negeri proyek tersebut juga akan mengembangkan infrastruktur transportasi rendah karbon Amar Al-Madani juga mengatakan kami memberikan penduduk peluang ekonomi baru dan pengalaman unik bagi para pengunjung menyentukan ini secara terteregasi sebenarnya merupakan tantangan pembangunan dua wilayah ini menjadikan sebuah destinasi wisata terbuka memang secara serius ditangani pemerintah Arab Saudi daerah terlarang yang Rasulullah SAW sendiri enggan ke tempat itu akan menjadi destinasi wisata di masa yang akan datang semua itu dilakukan pemerintah Arab Saudi demi cuan sahabat beriman pemerintah Arab Saudi cukup nekat membangun wilayah terlarang itu padahal sangat jelas bahwa wilayah itu terlarang karena mendapat peninggalan kaum yang durhaka kepada Allah SWT mengetahui kawasan tersebut terlarang bakal dijadikan destinasi wisata apakah kamu berminat berkunjung ke sana Wallahu'alam bisawab sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton